Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Agus Santoso Dari Rumah Hebat Fatona Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Saya akan menjelaskan tentang Bagaimana cara Agar HP kita Tidak lemot atau tidak lelet Atau tidak loading lambat Tanpa menggunakan aplikasi Bagaimana sih caranya Yaitu kita bisa membersihkan Sampah-sampah Atau folder-folder yang Tidak digunakan Di dalam Ponsel kita Oke Kita mulai saja Yaitu kita masuk ke File saya Ini file saya ya Atau penyimpanan berkas Atau penyimpanan file Atau file manager Atau di Manager plus Atau lain-lain Ya tiap HP kan Beda-beda Dalam Penamaannya Tergantung Merk HP yang digunakan Oke Kita masuk File saya Nah ini file saya sudah masuk Kita masuk ke penyimpanan internal Di sini di penyimpanan Penyimpanan internal saya 54GB Yang tersisa 10GB Yang tersisa 10GB 54,8 Oke kita masuk Di penyimpanan internal Lalu kita cari folder Android Nah di folder Android ini kita masuk Setelah kita masuk Ini ada banyak banget Kita review ya HPC OBB Media Data Kita sudah selesai Maka dari 4 file ini Kita hapus semuanya teman-teman Ini saya cintang semua Setelah ini Setelah kita cintang Kita hapus teman-teman ya Hapus 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 folder Baral tombol Hapus 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 tombol Oke Nah ini proses menghapus Wah ini proses ya 80% 100% Nah 2500 100% 4 item Nah ini 4 item 4 item Sudah Terhapus Mari kita lihat Sekarang penyimpanan internal kita berapa Kembali tombol Penyimpanan internal Android Kembali tombol File saya Kartu SD2 Penyimpanan internal 54,49 Nah 54,49 Berarti sudah berkurang sekitar 400 MB ya teman-teman semuanya Lalu kita masuk ke Folder WhatsApp Di dalam penyimpanan internal Nah ini penyimpanan internal Kita masuk lagi Kalau kita swipe ke kanan Kita cari WhatsApp Ini agak banyak folder saya Ya teman-teman Nah ini WhatsApp bisnis Kita cari Folder backup Backup ini kita masuk Teman-teman semuanya Kita centang Semuanya Ini kita centang Ada 4 folder ya teman-teman Hapus saja semuanya Hapus 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 Oke Nah ini sudah terhapus Lalu kita masuk Lalu Sekarang kita masuk ke folder Database Database Kita masuk ke folder Database Kita hapus juga teman-teman Semuanya Nah ini kita hapus semuanya Teman-teman ya Hapus Setelah ini terhapus Teman-teman Kita masuk ke Kembali tombol WhatsApp bisnis Mungkin folder media ya teman-teman Nah ini banyak Kita masuk ke folder media Kita banyak banget Mungkin audio-audio Video atau video-video Yang sudah tidak terpakai Atau foto-foto Ataupun Dokumen-dokumen Yang tidak terpakai Karena ini ada beberapa Yang penting Maka Saya Hapus Yang tidak penting saja Kita masuk ke Nah ini WhatsApp audio ya WhatsApp bisnis audio saya Ini kita hapus saja semuanya Karena ini Tidak terlalu penting Karena sudah saya lihat semuanya Ini mau saya Kita cintang semua Lalu kita milih Kalau saya videonya banyak banget Ini juga Tidak terlalu penting Karena sudah saya lihat Sudah saya dengarkan maaf Nah ini masuk Ke WhatsApp bisnis video Ini saya cintang semuanya Ini saya cintang Ada 23 video Maka saya hapus saja Teman-teman semuanya Kita hapus Lalu Sebenarnya ini foto Atau stiker Atau apa juga bisa dihapus ya teman-teman Tapi Yang ini yang saya hapus Yang di video saja Yang lain Sementara tidak saya hapus Karena ini buat Sempol saja ya teman-teman Tapi saya Mau muncul lagi Nah di WhatsApp Folder WhatsApp Teman-teman Kan WhatsApp saya ada dua ya teman-teman Di folder WhatsApp Ini nanti video-videonya Juga saya hapus Cara hapusnya sama Kita masuk ke folder WhatsApp Ini backupnya saya hapus juga Kita tandai semuanya teman-teman Kalau kita hapus Sama ya caranya teman-teman Kita hapus Lalu kita masuk ke Database teman-teman Sama caranya Kita tandai semuanya Kita hapus juga teman-teman Lalu kita masuk ke media Ini kita Tandai juga Yang video-video Semuanya Teman-teman Hapus Hapus Atas Tombol Saya cari Banyak juga yang ada di sini Tapi Yang saya hapus Yang menurut saya Tidak penting Ya teman-teman Lalu setelah di folder WhatsApp ini Kita bisa masuk ke Mungkin penyimpanan Penyimpanan yang lain Ya teman-teman Nah Di Beberapa folder penyimpanan ini Kita bisa masuk mungkin ke folder DCIM Atau folder download Atau folder Yang lain Juga bisa kita bersihkan ya teman-teman Nah Setelah dibersihkan Nanti insya Allah HP kita akan lebih Enteng Seperti itu Lalu Cara yang lain lagi Juga Sama ya teman-teman Kita masuk ke Kembali tombol Bentar ini kita lihat penyimpanan kita Teman-teman Ini sudah berkurang banyak Berkurang sekitar 4GB Teman-teman Lumayan kan Berkurang 4GB Jadi tadinya 54 Yang awalnya Pertama Tadi 54,89GB Sekarang tinggal 51GB Lumayan kan Berkurang 4GB Nah ini teman-teman Lalu Juga bisa Mencari lagi Menghapus dengan Masuk ke Whatsapp Nah kita buka Whatsapp Ntar kita kembali dulu Ini Kita masuk ke Whatsapp Ini Whatsapp ini Lalu kita cari 3 titik 3 titik Atau opsi lain Lalu kita cari Di Setelan Teman-teman Kita Swap ke kanan Sampai ketemu Setelan Kita pilih Kembali ke atas Lalu Kita cari Nah ini Penyimpanan Data Dan penggunaan Jaringan Undo Otomatis Ini kita masuk Kembali ke atas Lalu Kelola penyimpanan Itu 1,9 giga Yang masih banyak Teman-teman Nah ini Bisa kita Cek Satu persatu Kita bisa Masuk Ke Folder Ini Teman-teman Kelola penyimpanan Ini Banyak Ya Nah ini Kan ada Banyak ya Folder 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 Di HP Saya Yang banyak Banget Ini Disini Banyak ya Mungkin Ada Di Folder Group Nah nanti Kita pilih Salah-salah Kembali Atas Tombol Dipilih Satu Dipilih Kembali Button 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 Cari Tombol Kembali Atas Tombol Dipilih Satu Pinjau Button Kembali Atas Tombol Nanti Kita Bisa Masuk Nanti Kita Hapus Disini Nanti Tinggal Dipilih Saja Yang Mau Di Hapus Mana Nanti Bisa Dicentang Apakah Audionya Atau Videonya Ataupun Juga Maaf Tadi Ada Notifikasi Atau Nanti Di Dokumen Nanti Bisa Dipilih Yang Dari Sini Misalkan Dirasa Penting Tidak Dihapus Tapi Kalau Tidak Penting Nanti Dihapus Semuanya Bisa Kita Sortir Dari Sini Ini Teman Teman Lalu Setelah Isline Itu Kita Juga Bisa Masuk Kesini Kita Kembali Lagi Ya Oke Kita Kembali Ini Penggunaan Jaringan Ini Kita Ini Kita 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 Langsung Teman Teman Nah Ini Sudah Bersih Teman Teman Nah Seperti Ya Teman Semuanya Semuanya Dan Dan Hp Tidak Lelat Lagi Dan Semoga Teman Semuanya Dalam Kondisi Sehat Tidak 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 Sekian Wassalamualaikum Wassalamualaikum ab ,